Jika mentok berarti shot, jika tidak bergerak berarti putus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, bagi kalian yang ingin membuat rangkaian jurtip menggunakan ISO PIP41 agar dalam rangkaian tidak gagal maka harus cek dulu transistornya, baik atau rusak Oke, bagaimana cara ngeceknya? Ikuti video ini selengkapnya Oke, disini saya akan memberikan informasi cara ngecek transistor PIP41 dan PIP42 Bagus atau tidak? Ini PIP41 adalah jenis atau tipe NPN dengan susun kaki sebelah kiri basis tengah koletor paling kanan emitter Sedangkan untuk PIP42 jenisnya adalah PNP Dengan urusan turun kaki, kiri basis tengah koletor paling kanan emitter Sama dengan PIP Hanya beda tipenya saja Untuk mengeceknya Mula-mula kita Anakan selektor ini Kita Sekali 1 kilo 1 kilo Sini saya ambil contoh Untuk kainter yang PIP41 Untuk mengeceknya Untuk yang NPN atau TIP41 TIP41 Kita Hubungan dulu Karena NPN Maka Disini Basisnya adalah Positif Berarti kita harus menghubungan dengan colok Hitam Karena colok hitam ini kualitasnya adalah Positif Jadi Colok hitam kita taruh pada Basis Kemudian colok merah kita taruh di Di kolektor Hasilnya jarum bergerak Dua bertiga bagian Di emitter Jarum bergerak Dua bagian Kemudian kita balik Coloknya Colok merah di basis Colok hitam di kolektor Jarum tidak bergerak Di emitter Jarum tidak Bergerak Berarti terancur ini TIP41 dalam keadaan masih Bagus Terus bagaimana Rusaannya Yang rusak bagaimana Yang rusak Kalau kita Colok merah di basis Colok hitam di kolektor Dan ke emitter Maka jarum ini Bergerak 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 sedikit Ataupun Mentok Kalau bergerak sedikit Berarti bocor Kalau bergerak Sampai mentok Berarti Sob Kemudian Kalau colok hitam di basis Colok merah di kolektor Ini Harusnya jarum gerak Dua Tiga bagian Jika rusak Maka Jarum ini Bergerak Mentok Sampai 0 Atau jarum Tidak bergerak Semar sekali Jika bergerak Sampai 0 Berarti Sob Jika tidak bergerak Sekali Berarti Dioda basis Kulok hitam Pusuk Kutus Atau Dioda basis Metol Kutus Kutus Oke Ini untuk yang NPN Sekarang untuk yang PNP Untuk yang PNP Pasang dulu Untuk yang PNP Karena ini PNP Maka Basisnya adalah Polar letrinya Negatif Maka harus kita Lalu dulu Colok Merah Karena Colok Merah Ini Polar letrinya Negatif Untuk Baterainya Colok Merah Di basis Colok Hitam Di Kolektor Dan Di Emitter Nah Ini jarum Bergerak Dua Per tiga Bagian Dari Skala Dan kita Balik Balik Colok Merah Hitam Di basis Tolok Merah Di Kolektor Nah Jarum Tidak Bergerak Yang Jarum Tidak Bergerak Nah Berarti Ini Tidak Ini Masuk Saya Transound Ini Juga Masih Bagus Sekarang Semisah Bagaimana Kalau yang PNP Ya Jika Untuk Yang PNP Yang Usah Maka Jika Tolok Merah Tolok Hitam Di Basis Tolok Merah Di Kolektor Atau Di Mentor Maka Jarum Ini Bergerak Ini Tidak Bergerak Bagus Jadi Bergerak Sampai Nol Bergerak Atau Misalnya Ini Di Tolok Merah Di Basis Jarum Tolok Hitam Di Kolektor Atau Di Emitor Ini Harusnya Jarumnya Bergerak 2 Per 3 Begian Jika Jarumnya Bergerak Mentok Atau Tidak Bergerak Sekali Maka Traitor Ini Usah Tidak 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 Bergerak 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 Budus Oke Itu dulu Yang saya Sampaikan Bahari Ini Semoga Informasi Bermanfaat Bagi Yang Ingin Merakit Joltif Semoga Sukses Semoga Informasi Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih